Kita lihat ini benar-benar bahwa sebuah proses pembangunan itu akan ada dampak yang sama risikurnya sehingga penjalan yang paling atas hilangnya sebuah keuntungan di satu sisi. Dan juga sebuah proses pembangunan itu tidak mendapatkan risikurnya. Nah saya pikirkan kembangannya seperti apa? Kembangunan yang dalam prosesnya akan mengibatkan aset-aset keluarga. Jadi kalau begitu, pembangunan itu bisa dilihat di bahan dan bisa dilihat jalan. Bisa. Nah karena itu pembangunan yang baik. Harus menolong pembangunan yang tidak ada di sisi. Nah, di sekitar kita berarti kita berumur-umur yang berisikurnya. Bukan nanti ganda lainnya berisikurnya. Jadi riset akan di jalan yang berumur-umur yang berumur di sini. Di pilih dari, kalau tadi kita berumur-umur. Bukan nanti ganda saja. Bahkan yang kita lakukan di rumah-umur. Bukan nanti ganda. Nah pembangunan yang baik sehingga pembangunan yang tidak berisikurnya. Apa pembangunan yang berisikurnya itu sudah tidak diterima. Jadi salah satu kegiatan yang baik. Itu sudah kegiatan yang dimanfaat. Kalau tidak ada risiko, risikurnya bisa diterima. Kita tahu semua bahwa kita tidak ada risiko. Lalu dengan panggungnya kita jalan hati-hati. Bahkan tidak ada risiko kemampiannya. Nah, kalau kegiatan yang berhamma ada risiko. Kegiatan berikut ini. Ini ada risiko dengan risiko. Ada semas air, risiko ada sebilangan laki. Dibadaran yang terjadi. Kalau kita lihat, maka ada risiko. Dibadaran yang terjadi nampak. Dari tahun 1400, sudah ada 1.000 orang. Dibadaran yang terjadi. Sembun-terlatus ada risiko. Dan menarik, tanyakan. Seperti ini. Apakah kita masalah dengan masalah kami? Setelah. Kita berima kasih. Kita tidak berima kasih. Nah, kalau ada sisa-sisa yang tidak selesai. Boleh kita bilang bahwa ternyata pergungan badan itu berisiko dari wanita dan ada risiko-risiko. Pertanyaannya, apakah di sisul itu jangan terjadi. Nah, kalau kita lihat di timur tadi, atau terlaluan yang terjadi. Makan sisul itu ada yang bisa terima, dan ada yang tidak terima kasih. Tubuh tadi ini, itu tidak. Dia tidak terima kasih, dan tidak terima kasih. Dengan ini secara akrabur. Karena tidak terasa, jaminan masa depan ini. dan itu apa? Sebetulnya itu warga yang sudah berstaka. Itu... eee... pekerja. Nah, jadi... kurang-kurangnya di timur. Jadi, dengan kemungkinan, ya... ada risiko yang tidak bisa terima kasih. Selama dengan risiko itu tidak diselesaikan, maka pemerintah yang memasuk atau mulai ke dalam kemampuan risiko itu. Nah, kedua, kalau ini juga kemungkinan bagaimana risikonya? Seperti yang ada di timur tadi. Bagi-bagi itu, jadi di timur juga, di timurnya meningkat. Karena di timur meningkat, ada dua yang ada di timur meningkat. Satu, bagianya meningkat. Ya, sehingga ada pengaparan yang sama. Tapi ada dua, karena aset di depan itu, itu meningkat. Dari langit-langitanya, menurut gimana, itu jadi berbeda. Jadi, di dua, asetnya meningkat. Bagianya ini yang sama. Lalu, kita lihat apa-apa semangat ini? Nah, meningkat dengan risiko, pertanyaannya adalah, apakah sudah di luar? Dari tanah? Di polosan tadi? Kalau saya belajar, menurut sebatas, saya bisa lihat pada jumlah di bulan pertama. Bahasa latihan, hormonal risiko, berbeda, salah satunya, di situ semua itu, kalau di bulan, di bulan mana? Belum mana? Tanda-tanda. Risiko semangat. Risiko, risiko, kayaknya yang berlantas. Risiko atas, apa-apa. Bulu jadis, kita suka berdua begini. Semuanya kan bisa di mitigasi. Iya. Iya. Tapi, apa-apa pecahan yang berlantas itu? Iya. Sudah sebalik dengan risiko ini. Yang sampai, kayaknya, kayaknya, nah, saat, kita bisa, semua ini, harus, kita begini. Sampai, negara-negara kembali, tampak mulut. Jadi, sudah menurut. Iya. Di satu proses, pembangunan, bisa berisiko, risiko pekerjaan, diterima kasih. Dan, seharap, negara-negara kembali, menurut. Terima kasih. putus, putus biasa, pembangunan, dia lupa, ke situ, dan, bisa narkasih. Sampai, ya, kedua, bahwa, ketika, lupa, lupa, sampai, dilakukan, kelas, kelas, terima kasih. Terima kasih. terima kasih.